Pendekar bodoh, jilip 32. Karena Chin Hai melakukan perjalanan dengan memergunakan ilmu lari cepat dan jarang berhenti dalam kerinduannya hendak segera bertemu kembali dengan Lin Lin, sambil tidak lupa mencari-cari jejak Wee An dan Mahoa yang lenyap tak meninggalkan bekas itu, maka beberapa hari kemudian sampailah di adik kaki bukit tempat tinggal Yusuf. Dia merasa heran sekali melihat betapa dusun-dusun di sekitar bukit itu sudah kosong dan tiada bermanfaat lagi. Dengan hati berdebar cemas dia berlari ke atas bukit dan betul saja seperti apa yang dia khawatirkan, rumah Yusuf sudah roboh dan nampak seperti bekas dibakar. Dengan hati cemas dan wajah pucat Chin Hai mencari dan membongkar tumpukan puing, akan tetapi dia menjadi lega oleh karena tidak melihat tanda-tanda bahwa kekasihnya dan Yusuf menjadi korban api yang membakar rumah. Dia berdiri di depan tumpukan puing dengan tubuh lemas, dan tiba-tiba dia mendengar suara ringkik kuda dari jauh. Pek Gin Ma ia berseru dan melompat terus lari cepat mengejar ke arah suara itu. Dan di dalam sebuah hutan dia melihat kuda itu sedang makan rumput dan kadang kalah merengkik sedih seolah-olah kehilangan kawan dan merasa kesunyian. Pada saat Chin Hai lari menghampiri, ia lalu mengangkat kepalanya dan merengkik lagi, seakan-akan hendak menceritakan sesuatu. Chin Hai memeluk leher kuda itu dan merasa menyesal sekali mengapa dia tidak menjadi kuda saja supaya dapat mengerti apa yang hendak diceritakan oleh Pek Gin Ma tentang kekasihnya. Pek Gin Ma, apakah yang telah terjadi pada mereka? Pek Gin Ma, kalau kau tahu tempat mereka, bawalah aku kepada Lin Lin. Akan tetapi, kuda itu hanya menggaruk-garuk tanah dengan kedua kaki depannya. Sementara itu, burung Bang Ao yang ikut datang bersama Chin Hai, terbang berputaran di atas melihat-lihat daerah yang asing baginya itu. Chin Hai lantas menunggang Pek Gin Ma dan bersuit memanggilang Siang Kiam yang segera meluncur turun dan mengikuti kemana pemuda itu melarikan kudanya. Chin Hai turun dari lereng dan memeriksa dusun-dusun di sekitar daerah itu. Pada saat dia sedang berdiri di tengah dusun yang kosong sambil menuntun Pek Gin Ma, tiba-tiba dia mendengar suara tindakan kaki. Dia segera melompat ke belakang sebuah pohon besar dan dapat menangkap lengan tangan seorang penduduk dusun yang hendak melarikan diri. Orang itu masih muda dan meronta-ronta, kemudian setelah merasa bahwa ia tidak kuasa melepaskan diri lalu menjatuhkan diri berlutut sambil memohon. Ampun, Hohan, jangan bunuh aku, katanya dengan tubuh menggigil. Berdirilah, sahabat. Aku bukan orang jahat, dan aku hanya hendak bertanya kepadamu apa yang sudah terjadi di pegunungan ini. Kemana perginya semua penduduk dusun ini dan tahukah kau kemana perginya orang Turki dan nona yang dulu tinggal di lereng itu? Ketika melihat bahwa Chin Hai bukanlah orang yang ditakutinya, pemuda dusun itu lalu bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, pegunungan itu didatangi serombongan orang Turki yang terdiri dari puluhan orang banyaknya, sambil menunggang kuda-kuda besar mereka menyerang dusun-dusun seperti orang-orang gila. Kemudian orang-orang Turki ini menyerbu naik ke atas bukit untuk menangkap Yusuf. Terjadilah pertempuran hebat dan orang-orang dusun yang bersembunyi lantas melihat betapa Yusuf, Lin-Lin dan Merak Sakti melarikan diri dari situ dengan cepat, dikejar-kejar oleh rombongan orang Turki itu. Entah kemana mereka melarikan diri, agaknya mereka tidak kuat menghadapi serbuan orang-orang Turki itu pemuda dusun tadi mengakhiri ceritanya. Chin Hai merasa terkejut sekali. Kalau Yusuf, Lin-Lin dan Merak Sakti sampai tidak kuat menghadapi rombongan itu, tentu di dalam rombongan itu terdapat orang-orang pandai, pikirnya. Ia heran sekali, siapakah orangnya yang dapat mengalahkan Lin-Lin yang sudah dilatihnya dengan ilmu-ilmu silat tinggi itu? Dia benar-benar tak mengerti dan kemudian turun gunung dengan hati cemas dan pikiran bingung, diikuti oleh burung bangawi yang dengan setia terbang rendah di atas kepalanya. Marilah kita ikuti pengalaman Kwean dan Mahoa semenjak mereka terguling ke dalam jurang tebing yang amat curam itu. Telah diceritakan pada bagian depan bahwa Kwean terkena dorongan hawap pukulan angin taufan dari kece yang lihai hingga dia terguling ke dalam jurang, sedangkan Mahoa cepat melompat menyusul kekasihnya itu sehingga mereka berdua ketika jatuh ke dalam jurang saling berpegangan tangan dan mendapat kekuatan batin luar biasa karena sentuhan tangan ini. Akan tetapi betapapun juga, merasa betapa tubuhnya meluncur turun dengan cepatnya ke dalam jurang yang luar biasa dalamnya itu tanpa berdaya sedikitpun, Mahoa merasa ngeri sekali hingga ia menjadi pingsan. Sebaliknya, Kwean biarpun juga tidak berdaya, tetapi ia masih sadar dan di dalam jatuhnya, ia masih berusaha menggerakkan tubuhnya dan mengulur tangan untuk mencari pegangan. Akhirnya ia pun berhasil dan sebelah tangannya dapat menangkap sebatang pohon yang tumbuh pada permukaan jurang yang curam itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia merasa betapa tangan Mahoa yang memegangnya menjadi lemas dan ketika pegangan tangannya di cabang pohon itu menahan luncuran tubuhnya, pegangan pada tangan Mahoa itu lalu terlepas tanpa dapat ia tahan lagi hingga tubuh Mahoa terus ke bawah, terpisah darinya. Kwean merasa betapa tangannya yang memegang pohon itu sakit, dan seakan-akan sambungan tulang pada pundaknya terlepas oleh karena sentakan tenaga luncurannya yang tiba-tiba tertahan itu keras sekali. Dia berpegang kuat-kuat pada pohon itu sambil memandang ke bawah dengan penuh kengerian. Melihat betapa tubuh kekasihnya itu terus meluncur ke bawah hingga lenyap tertutup halimun tebal, ia mengeluh keras-keras. Mahoa. Kemudian ia pun roboh pingsan. Untung baginya bahwa di mana ia berada itu memiliki banyak cabang dan daun, sehingga pada saat tubuhnya terkulai karena ia roboh pingsan, tubuhnya tertahan oleh ranting-ranting pohon dan tidak sampai jatuh ke bawah. Setelah beberapa lama berada dalam keadaan pingsan, lambat laun dia siuman kembali dan teringat akan nasib Mahoa, kuean menangis sedih di atas dahan pohon itu. Dia ingin melemparkan dirinya ke bawah untuk ikut mati bersama Mahoa, akan tetapi masih belum putus harapan. Siapa tahu kalau Mahoa juga tertolong jiwanya? Lebih dulu dia harus menyelidiki dengan teliti. Maka dia segera merangka dengan hati-hati sekali di antara cabang pohon. Dia melihat betapa pohon itu tumbuhnya melintang dan bahwa permukaan jurang itu lurus ke atas dan tak mungkin dilalui. Dengan amat hati-hati dia lalu menggunakan batu-batu menonjol di pinggir atau dinding tebing itu untuk merayap ke atas. Dengan pertolongan batu-batu karang dan akar-akar pohon, dia dapat juga meninggalkan pohon di mana dia tersangkut tadi dan akhirnya dia mendapatkan sebuah goa di dinding tebing. Karena merasa lelah sekali, dia lalu masuk ke dalam goa kecil itu dan beristirahat. Semalaman penuh dia beristirahat di dalam goa itu, memikirkan nasib Mahoa dengan gelisah dan akhirnya ia mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanannya merayap dan mencari jalan keluar dari dinding tebing yang curam dan luas itu, kemudian mencari kekasihnya. Sementara itu, tubuh Mahoa meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar. Tak dapat disangsikan lagi, jika tubuh darah ini jatuh menimpa batu atau tanah, pasti tubuhnya akan hancur lebur. Akan tetapi, Tian Yang Maha Agung mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Bila belum dikehendakinya, ada saja jalan atau penolong yang menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian. Pada saat tubuh Mahoa telah meluncur mendekati tanah, tiba-tiba saja terdengar orang mengeluarkan seruan kaget, Ya Tuhan Yang Maha Agung seruan ini dikeluarkan oleh seorang kakek berkepala botak. Secepat kilat kakek botak ini segera menanggalkan mantelnya dan ketika tubuh Mahoa jatuh hendak menimpa tanah, dia menggerakkan mantel itu yang menangkap tubuh Mahoa, dan sekali mantel disentakan, tubuh Mahoa yang tadinya meluncur ke bawah, lalu tenaga luncurannya dibelokan ke kiri, kemudian diteruskan ke atas sehingga tubuh itu melayang ke atas. Inilah kera luar biasa untuk mematahkan tenaga luncuran yang keras itu. Ketika tubuh Mahoa melayang lagi ke bawah, dengan tenaga yang telah patah sehingga daya luncurannya jauh berkurang, kakek botak itu lalu menangkapnya dan membawanya masuk ke dalam sebuah goa yang berada tak jauh dari tempat itu. Setelah memeriksa keadaan Mahoa, kakek botak itu menarik napas lega oleh karena ia tahu bahwa gadis itu pingsan bukan karena menderita luka, akan tetapi akibat kengerian, ketakutan dan juga karena tekanan hawa yang menyesakan pernapasannya ketika dia jatuh dari tempat yang luar biasa tingginya itu tadi. Maka kakek botak itu lalu membiarkan saja Mahoa pingsan, karena memang sebaiknya gadis itu dibiarkan sampai siuman sendiri. Dia hanya mengangkat kedua tangan Mahoa beberapa kali, dan mengurut-urut leher gadis itu untuk memulihkan jalan pernapasannya kembali, kemudian ia membiarkan gadis itu terlentang di atas tanah, lalu ia duduk di atas batu hitam yang bundar dan lebar untuk bersemedi, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, dari luar goa masuklah seorang tua lain yang tinggi kurus. Ketika melihat tubuh Mahoa yang rebah terlentang di atas tanah, di belakang kakek botak yang duduk bersemedi, orang tua tinggi kurus ini membelalakan matanya dan mengeluarkan suara, ah, ah, uh, uh, lalu menggerak-gerakan kedua tangannya. Ternyata bahwa dia adalah seorang kakek gagu. Kakek botak itu membuka matanya dan tersenyum melihat lagak si gagu. Atok, jangan kau heran. Gadis ini bukan turun dari langit, akan tetapi dia terjatuh dari atas tebing itu. Ia mempunyai tulang dan bakat baik sekali untuk menjadi muridku, maka sejak sekarang, dia menjadi sumoimu. Keluarlah kau mencari daun siuh hawe ap putih untuk mengobati pengaruh kaget dan takutnya. Atok yang gagu itu lalu terketah-kekeh girang dan pergi dari situ. Akan tetapi, tak lama kemudian dia sudah kembali lagi sambil tangannya membawa beberapa helai daun yang berwarna putih dan tangannya lalu bergerak-gerak serta dikembangkan ke kanan dan kiri meniru gerakan burung dan mulutnya tetap mengeluarkan suara, ah, ah, uh, uh seperti tadi. HMM, burung besar? Biarlah aku keluar melihatnya, Atok. Kakek botak itu lalu bertindak keluar dengan tenang. Dan benar saja, dia melihat seekor burung merak yang besar dan indah melayang turun dengan kedua macu mencari-cari seperti lakunya seekor Raja Wali mencari mangsa. Ini adalah Sin Kongciak yang disuruh oleh Lin Lin untuk mencari kuean dan maha. Ketika melihat kakek yang berdiri di depan goa itu, Sin Kongciak lalu turun menyambar dengan cepat, kedua kakinya siap mencengkeram dan patutnya siap menotok. Hahaha, burung merak yang lihai kata kakek botak itu sambil menggerakkan tangan kanannya. Dari tangan itu lalu menyambar hawa yang kuat dan yang mendorong merak itu hingga terpental kembali ke atas. Merak sakti maklum bahwa kakek itu lihai sekali, maka dia hanya memekik-mekik keras sambil terbang berputaran di atas kepala kakek botak itu. Sedangkan kakek itu kemudian mengeluarkan kertas dan menulis beberapa huruf yang dicoret-coret, kemudian dia mengambil sehelai tali yang mengikat batu karang kecil pada ujungnya. Merak baik, kau kembalilah dan berikan surat ini kepada orang-orang yang menyuruhmu turun. Ia lalu menyelipkan kertas bersurat itu pada tali dan sekali ia menggerakkan tangan, batu karang berikut tali dan surat itu melayang bagaikan seekor ular terbang menuju ke arah merak sakti. Sin Kongciak menyangka bahwa kakek itu menyambitnya dengan batu atau senjata lain, maka dia cepat mengelak. Akan tetapi aneh sekali, ternyata bahwa kakek itu menyambit dengan kerah yang luar biasa sehingga ketika merak itu mengelak, ujung tali membelit sebuah kakinya dan batu itu terputar-putar sedemikian rupa hingga tali membelit dengan erat pada kaki itu. Sin Kongciak biarpun tidak merasa sakit, akan tetapi ia terkejut sekali sehingga kembali ia memekik-mekik keras, kemudian ia terbang ke atas karena takut dan ngeri menghadapi kakek botak yang luar biasa itu. Demikianlah, kakek botak itu memberitahu kepada Chin Hai dan Lin Lin dengan suratnya sebagaimana yang telah dituturkan di bagian depan. Ketika akhirnya Maho Asyuman kembali dan membuka kedua matanya, ia merasa heran mendapatkan dirinya rebah di atas tanah yang lembek dan berada di dalam sebuah goa yang gelap. Ia lalu bangun duduk dan timbul perasaannya bahwa ia mungkin sudah mati karena segera terbayang kembali peristiwa tadi. Ia memandang ke sekeliling untuk mencari kuean, dan alangkah herannya ketika dia melihat bahwa di atas dua buah batu besar dua orang kakek sedang duduk bersemedi. Kakek botak itu mendengar gerakannya, lalu membuka matu dan turun dari atas batu. Anak, jangan kau kaget, kau berada di tempat yang aman, katanya halus. Rucu, berada di manakah, dan siapakah lociampu? Kau tadi terjatuh dari atas dan kebetulan sekali bertemu dengan aku hingga aku berhasil mencegah tubuhmu dari kewancuran. Kau makan dulu daun-daun ini untuk melenyapkan rasa kagetmu, sambil berkata demikian, kakek botak itu memberi lima helai daun-daun kecil yang berwarna putih dan yang tadi dia suruh atok mencari. Tanpa ragu-ragu lagi mahoa menerima daun-daun itu dan memakannya. Rasanya agak masam, akan tetapi karena memang dia merasa betapa dada kirinya berdenyut-denyut keras, dia lalu makan habis daun itu dan aneh, denyutan keras itu segera mengurang dan akhirnya lenyap. Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek botak itu dan berkata, Lociampual, Teocu mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Lociampual. Dan mohon tanya, bagaimanakah nasib seorang kawanku yang jatuh bersama Teocu sambil berkata demikian mahoa memandang kepada wajah kakek botak itu dengan cemas. Seorang kawanmu kakek itu berkata, aku tidak melihat orang lain kecuali kau yang melayang jatuh dari atas. Ahaha, kalau begitu, biarlah Teocu mencarinya, kata mahoa sambil berdiri. Nanti dulu, nak. Sebetulnya siapakah kau ini dan siapa pula kawanmu yang ikut jatuh? Mengapa pula kau dan kawanmu sampai terjatuh dari tempat setinggi itu? Biarpun hatinya ingin sekali lekas keluar dari goa-goa itu untuk mencari kuean, akan tetapi karena dia telah tertolong jiwanya oleh kakek itu, maka mahoa lalu menuturkan singkat pengalamannya, betapa dia dan kawannya bertempur melawan bolang hwasyo dan kece. Kakek botak itu mengangguk-angguk dan berkata, Pantas saja kau dan kawanmu kalah melawan bolang hwasyo yang pernah kudengar namanya ketika aku masih muda dan masih menjelajah di dunia kang-ou. Akan tetapi, tiga bulan saja kau mempelajari ilmu silat bambu kuning dari aku, tak usah kau takut lagi menghadapi mereka. Mahoa terkejut mendengar ini, karena kata-kata itu menyatakan bahwa kakek botak ini hendak mengambil dia sebagai muridnya. Maka dia segera menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Locian Pual, bukan Teocu tidak tahu terima kasih, akan tetapi mengenai belajar silat ini lebih baik ditunda setelah Teocu dapat mencari kawanku yang jatuh itu. Hem, tidak boleh. Kau berjodoh untuk menjadi muridku dan ketahuilah, kalau tidak atas kehendakku sendiri, biar orang berlutup dan bermohon di depanku sampai dia mati, tidak mungkin dia dapat menjadi muridku. Tentang kawanmu itu, percayalah bahwa selain kau tak ada lagi orang lain jatuh dari atas. Maka menurut dugaanku, kawanmu itu tentu telah dapat menolong jiwanya sendiri dan telah selamat, Oleh karena bila dia memiliki ginkang yang tinggi, pada waktu jatuh dia dapat menangkap cabang-cabang pohon yang banyak tumbuh di samping tembing itu. Mendengar ucapan ini Mahoa menjadi lega juga dan ia percaya penuh bahwa kakek luar biasa ini tidak berbohong. Ia pun merasa girang mendengar janji kakek ini bahwa setelah mempelajari ilmu silat tiga bulan saja, dia akan dapat melawan bolang hwasyo dan kece. Ingin sekali ia mencari dan membalas kedua orang yang hampir saja menewaskan dirinya itu. Maka ia lalu mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Suhu, teucu Mahoa menurut perintah dan petunjuk Suhu. Kakek bota itu tertawa bergelak-gelak karena girangnya. Bagus, bagus. Ketahuilah, aku bernama Ho Pengtaisu, dan kakek gagu ini adalah suhengmu bernama Atok. Mahoa lalu menjurah kepada suhengnya yang sudah tua itu hingga Atok menjadi girang dan membalas pemberian hormat itu sambil berseru ah, ah, uh, uh, dan tangannya bergerak-gerak. Tempat ini kurang baik untuk belajar silat, kata Ho Pengtaisu, mari kau ikut aku ke Hanglunsan. Mahoa menurut dan kedua guru serta murid itu berlari cepat meninggalkan tempat itu, menuju ke sebuah bukit lain yang dari sana nampak puncaknya. Mahoa mengerahkan ilmunya berlari cepat, akan tetapi meskipun suhunya hanya kelihatan berjalan perlahan saja, namun dia selalu tertinggal di belakang. Maka dia merasa girang sekali oleh karena mendapat kenyataan bahwa suhunya yang baru ini sungguh-sungguh mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Setelah tiba di Hanglunsan, Mahoa menjadi kagum melihat bahwa di puncak bukit ini terdapat pondok suhunya dan pemandangan di situ tidak kalah indahnya dengan tempat tinggal Yusuf. Semenjak saat itu, ia mendapat latihan ilmu silat bambu kuning yang luar biasa dari suhunya, Ho Pengtaisu. Ilmu silat ini dimainkan dengan menggunakan dua batang bambu kuning yang runcing. Sepasang bambu runcing ini pendek saja sehingga merupakan siang kiam atau sepasang pedang yang aneh karena terbuat dari bambu biasa dan tidak tajam, ujungnya runcing. Biarpun hanya sepasang bambu runcing kering, akan tetapi senjata ini hebatnya tidak kalah dengan senjata-senjata lain yang terbuat dari besi atau baja. Ho Pengtaisu telah menggunakan waktu bertahun-tahun untuk mencipta ilmu silat ini dan di waktu mencipta, dia telah memasukkan segala kemungkinan menghadapi senjata lawan yang bagaimanapun. Kemudian, pada waktu muda dia telah merantau puluhan tahun tanpa dapat menemukan tandingan yang dapat merobohkan ilmu silatnya ini. Setelah dia mengundurkan diri dan bertapa, dia bahkan memperdalam lagi ilmu silat bambu kuning dengan cita-cita untuk menurunkannya pada seorang murid yang berbakat dan baik. Dan secara kebetulan dan tak terduga sekali, pilihannya jatuh pada Mahoa. Mahoa sudah memiliki dasar-dasar ilmu silat yang tinggi dari nelayan cengeng, bahkan ilmu pedangnya Hai Leong Kiam Sutlihai sekali. Dan oleh karena ginkangnya sudah cukup tinggi maka kini ia dapat mempelajari ilmu silat bambu kuning dengan tak banyak susah lagi. Sesudah mempelajari ilmu silat yang aneh itu selama tiga bulan, maka dia sudah dapat mainkan dua batang bambu runcing itu dengan sempurna dan hanya tinggal melatih dan mematangkannya saja. Oleh karena maklum bahwa muridnya ini sangat menguatirkan keadaan kuean, Hok Pengtaisu tidak menahannya lagi ketika Mahoa menyatakan keinginannya untuk turun gunung dan mencari kekasihnya. Kakek ini hanya memesan agar Mahoa berhati-hati dan jangan lupa untuk sewaktu-waktu mengunjunginya. Mahoa langsung menuju ke bukit tempat tinggal Yusuf, oleh karena dia merasa pasti bahwa kalau kuean tertolong dari bahaya maut dan masih hidup, tentu pemuda itu akan kembali ke tempat tinggal orang Turki itu. Akan tetapi, alangkah kecewa dan cemas hatinya ketika tiba di tempat itu ia melihat rumah Yusuf telah menjadi tumpukan puing dan keadaan di situ sunyi sekali. Dengan cepat Mahoa lalu turun dari bukit dan menemui penduduk dusun yang kini telah berangsur-angsur kembali lagi ke rumah masing-masing. Gadis itu mendapat keterangan tentang adanya penyerbuan rombongan orang Turki yang hendak menangkap Yusuf. Seperti juga Chin Hai, ia merasa heran mengapa Yusuf, Lin Lin dan Merak Sakti dapat dikalahkan dan sampai melarikan diri dari serbuan rombongan itu. Pada waktu ia mencari keterangan tentang kuean dan Chin Hai, tak seorang pun dapat menceritakannya, oleh karena memang kuean tidak pernah datang ke tempat itu, sedangkan ketika Chin Hai datang, orang-orang kampung sedang lari mengungsi. Bukan main bingung hati Mahoa, karena tidak saja dia tidak tahu akan nasib kuean, bahkan kini dia tidak tahu pula bagaimana keadaan kawan-kawan lainnya serta di mana mereka sekarang berada. Maka dia lalu meninggalkan tempat itu dan setelah memeriksa tempat di mana dia dan kuean terjatuh dari tebing, ia lalu turun gunung dan mengambil keputusan hendak mencari kuean di sekitar gunung ini. Setelah bermalam di dalam goa, pada keesokan harinya kuean terjaga dari tidurnya dengan tubuh terasa panas sekali. Ketika ia menggerakkan tubuhnya, ia menjadi terkejut karena seluruh tubuhnya terasa kaku dan sakit. Ternyata bahwa pukulan angin taufan dan kemudian kejatuhan itu mendatangkan akibat yang hebat juga. Ia menderita sakit dan agaknya keadaan goa yang kotor dan kekurangan hawa segar itu telah mendatangkan demam kepadanya. Terpaksa ia rebah di dalam goa itu dan selama tiga hari panas tubuhnya meningkat hingga ia rebah dalam keadaan sakit dan mengigau karena panasnya. Keadaannya berbahaya sekali karena selain tidak ada yang merawatnya, juga dia tidak dapat makan sesuatu. Akan tetapi, pada hari keempat, panasnya berkurang sehingga ia dapat menggerakkan tubuhnya merangkak perlahan ke mulut goa. Ia melihat tumbuhan kecil di mulut goa itu dan oleh karena dia merasa lapar sekali, dia mengambil daun-daun muda dan memakannya. Demikianlah, dia hidup dengan sengsara sekali selama berbulan-bulan di dalam goa itu, hanya makan akar-akar pohon dan daun-daun yang ada di dekat goa. Setelah tubuhnya menjadi kuat kembali, barulah dia merayap-rayap dengan jalan mencari pegangan pada akar-akar pohon dan menginjak batu-batu karang yang menonjol, berupaya keluar dari tempat tahanan alam ini. Sesudah dia dapat menginjak tanah datar lagi, ternyata bahwa tempat itu jauh berbeda dengan keadaan lereng gunung di mana Yusuf tinggal. Bagian bukit ini penuh dengan hutan-hutan liar dan tanpa dia sadari dia telah tiba di bagian utara gunung itu, sedangkan tempat tinggal Yusuf adalah di bagian selatan. Dia juga tidak ingat lagi bahwa dia telah berada di goa itu selama tiga bulan lebih. Kuean lalu memasuki sebuah hutan yang terdekat, kemudian mencari buah-buah yang banyak tumbuh dari pohon-pohon besar di sana, dan makanlah dia sepuas-puasnya dan sekenyangnya. Namun, baru saja dia turun dari pohon, mendadak dari hutan muncul serombongan orang yang segera datang mengurungnya sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini mengenakan pakaian aneh, setengah pakaian hon dan setengah mongol. Potongan tubuh serta wajah mereka bagus dan tidak ada banyak diedanya dengan orang-orang hon biasa, akan tetapi bahasa mereka terdengar aneh dan mirip bahasa mongol. Mereka ini adalah kelompok sisa dari bangsa haimi yang telah dipukul pecah dan diusir oleh bangsa mongol. Orang-orang haimi ini sebenarnya masih memiliki darah campuran, yaitu darah hon dan mongol dan mereka mempunyai potongan muka yang boleh disebut tampan. Kuean merasa terheran-heran melihat bahwa semua orang yang aneh ini mempunyai kumis indah yang panjang dan dilingkarkan ke atas. Akan tetapi mereka semua mencukur habis jenggot mereka, bahkan yang sudah agak tua pun tidak memelihara jenggot, hanya memelihara kumis yang melintang di bawah hidung. Lebih aneh lagi, bahkan orang-orang setengah dewasa yang berada di antara mereka, juga memelihara kumis pula. Rombongan orang berkumis melintang ini lalu mengepung Kuean sambil mengajaknya bercakap-cakap dalam bahasa mereka yang sama sekali tidak dimengerti olehnya. Apakah yang kalian kehendaki? Aku tak mengerti, kata Kuean kepada mereka sambil tersenyum dan mengangkat pundak. Betapapun juga, dia melihat sikap mereka bukanlah seperti orang-orang liar yang hendak mencelakakan atau menyerangnya, maka hatinya menjadi lega. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka yang telah putih rambutnya, akan tetapi masih memiliki kumis yang hitam indah melintang di bawah hidungnya, maju menghampirinya dan bertanya dalam bahasa hancampuran yang kaku. Siapakah kau dan dari mana kau datang? Kuean merasa girang sekali. Dia cepat menjura memberi hormat kepada orang tua itu dan menjawab, Syukur sekali engkau bisa bicara bahasa Han, Lopek. Siau tebernama Kuean dan aku datang ke sini bukan disengaja, hanya kebetulan saja. Tempat apakah ini dan siapakah kalian ini? Dengan sukar sekali kakek ini lalu menjawab, Kami adalah bangsa Aimi yang mengikuti pemimpin kami dan sekarang tinggal di hutan ini. Telah bertahun-tahun kami tak berpertemu dengan orang Han, maka kami merasa heran sekali dapat bertemu dengan kau di sini. Mengapa kalian mengurungku tanya Kuean dengan hati tidak enak juga? Kau harus ikut kami menghadap kepada pemimpin kami di dalam hutan. Biarpun tidak merasa keberatan untuk bertemu dengan pemimpin orang-orang Haimi ini, akan tetapi Kuean merasa tidak senang juga sebab ia seolah-olah hendak dipaksa dan dijadikan tawanan pula. Apa perlunya ia harus menghadap pimpinan mereka? Ada pun orang-orang yang mengelilinginya, terutama yang muda-muda, memandangnya seakan-akan dia adalah seorang yang lucu. Dia merasa betapa pandang mati mereka ini semua ditujukan pada hidungnya sehingga diam-diam Kuean merasa amat heran dan beberapa kali ia lalu menggunakan ujung lengan baju untuk menggosok-gosok hidungnya karena khawatir kalau-kalau tanpa disengaja ia telah mengotorkan hidungnya. Ia tidak tahu bahwa para pemuda berkumis panjang itu memandangnya dengan tertawa-tawa karena geli melihat ia tidak berkumis sama sekali. Bagi mereka, melihat seorang pria tidak berkumis sama dengan melihat harimau yang tak berkumis atau kera tak berbulu. Salah seorang di antara mereka yang berwajah tampan dan mempunyai kumis kecil panjang melingkar ke atas sedangkan usianya paling banyak baru 15 tahun, bahkan maju mendekatinya. Sambil menunjuk ke bawah hidung Kuean, ia tertawa-tawa berkata dalam bahasanya. Semua orang tertawa mendengar ucapan pemuda tanggung ini dan biarpun tak mengerti bahasa mereka, namun Kuean dapat merasa bahwa ia dijadikan bahan olok-olok. Tidak, aku tidak mau pergi menghadap pemimpinmu kata Kuean yang merasa sebal dan marah juga. Orang tua itu melangkah mundur dua tindak dan bicara dalam bahasanya sendiri, yang maksudnya memberitahu kepada semua kawannya bahwa orang asing ini tak mau pergi menghadap kepala mereka. Tiba-tiba sikap orang-orang yang tadinya tertawa-tawa itu berubah. Mereka lalu mundur dan ketika tangan mereka bergerak, mereka semua sudah mencabut gelolok kecil dengan tangan kiri dan melepaskan seutas camuk panjang dengan tangan kanan. Sikap mereka mengancam sekali. Eh ha ha, eh ha ha, apakah kalian hendak memaksaku tanya Kuean kepada kakek tadi yang juga sudah mencabut keluar seutas camuk panjang berwarna merah dan sebilah golok kecil yang tajam sekali. Kakek itu mengangguk. Apabila kau tidak mau menghadap dengan sukarela, terpaksa kami akan mengaksamu. Siapapun orang yang lewat di sini, harus menghadap kepada pemimpin kami karena daerah ini menjadi daerah kami dan berada di bawah kekuasaan kami. Jangan kau mencoba untuk melawan, anak muda, karena kau takkan keluar dari tempat ini dengan bernyawa kalau kau tidak menuruti permintaan kami. Tiba-tiba, anak muda belasan tahun yang tadi memperolok-oloknya, melompat maju ke hadapan Kuean sambil memutar-mutar camuknya ke atas. Cambuk itu berbunyi keras sekali dan menyambar-nyambar ke atas dengan ganasnya sehingga diam-diam Kuean menjadi terkejut dan juga kagum. Tak mudah menggerakkan cambuk seperti itu jika tidak mempunyai kepandaian dan tidak melatih diri dengan baik. Cambuk itu dapat merupakan senjata yang berbahaya. Siapakah anak ini dan apa kehendaknya tanya Kuean kepada kakek itu. Orang tua itu lalu berkata dengan suara dingin. Dia adalah putra pemimpin kami yang merasa tak puas melihat sikapmu. Ia menganggap kau tidak menghormat ayahnya maka sekarang ia menantang kau untuk mengadu cambuk. Mengadu cambuk? Apa artinya itu? Ini merupakan semacam adu kepandaian yang menjadi tradisi bangsa kami. Orang yang mengadu kepandaian memegang cambuk di tangan kanan dan golok di tangan kiri. Yang boleh digunakan untuk menyerang hanyalah cambuk itu saja, sedangkan golok itu hanya digunakan untuk mencoba membabat putus cambuk lawan. Siapa yang cambuknya bisa dibuat putus berarti kalah. Apabila keduanya dapat menjaga sehingga cambuk masing-masing tidak terputus, maka siapa yang terbanyak mendapat luka cambukan, ia kalah. Kuean mengangguk-angguk dan ia pun memandang kepada pemuda belasan tahun itu dengan kagum. Sikapnya memang gagah sekali. Tubuhnya kuat dan sepasang matanya menyinarkan keberanian yang besar, sedangkan kedua tangan yang memegang senjata itu nampak tetap dan sigap. Aku terima tantangannya, kata Kuean dengan wajah berseri karena dia ingin sekali mencoba sampai di mana kepandaian anak muda yang tampan itu. Ketika kakek itu memberitahu bahwa Kuean menerima tantangan pemuda itu, sikap mereka berubah lagi. Kalau tadi mereka bersungut-sungut dan marah, sekarang mereka bersorak dan bergembira, karena mereka memang menghargai kegagahan. Melihat bahwa Kuean berani melawan pemuda yang menjadi jago di antara mereka itu, mereka merasa kagum. Segera mereka berpencar dan duduk di atas rumput mengelilingi mereka dan memberi tempat yang cukup luas untuk dua orang yang hendak bertanding itu. Sedangkan kakek itu lalu memberi pinjaman sebatang camruk panjang dan sebuah golok kepada Kuean. Sebetulnya Kuean tak gentar untuk menghadapi pemuda tanggung itu dengan tangan kosong. Akan tetapi oleh karena dia kuatir kalau-kalau dianggap memandang rendah, ia lalu menerima kedua senjata itu dan memegang di tangan dengan sembelarangan saja. Tentu saja sikapnya ini menjadikan buah tertawaan lagi oleh karena bagi mereka, dari Kuean memegang kedua macam senjata itu saja sudah menunjukkan tingkat kepandaian pemegangnya. Menurut teori mereka, memegang camruk itu harus di atas kepala dan selalu diayun-ayun dan diputar-putar, sedangkan tangan kiri yang memegang golok harus membalikan golok itu dengan bagian yang tajam di atas agar mudah menangkis dan memutuskan camruk lawan. Akan tetapi Kuean memegang camruk yang tergantung ke bawah, sedangkan goloknya ia pegang seperti orang memegang golok untuk bersilat. Pemuda tanggung itu tiba-tiba berseru keras dan Kuean maklum bahwa itu tentu tanda bahwa lawannya hendak mulai menyerang, maka dengan tenang dan waspada ia berdiri memasang kuda-kuda dan memandang tajam. Benar saja, camruk pemuda itu tiba-tiba berbunyi keras dan berkelebat menyambar ke arah leharnya. Kuean segera mengelak sambil merendahkan tubuhnya. Akan tetapi ternyata bahwa yang menyambar lehernya adalah bagian tengah camruk itu, sedangkan ujungnya yang kecil lemas dan masih panjang itu tiba-tiba saja dapat bergerak ke arah dadanya. Hanya dengan pengorahan lewekang cukup tinggi yang dapat menggerakkan camruk itu pada ujungnya seakan-akan camruk itu hidup. Melihat ini, Kuean merasa kagum juga dan cepat ia mengelak lagi dengan lompatan cepat ke samping. Kuean terlepas daripada serangan pertama dan semua orang yang duduk mengelilingi tempat itu dan menonton, mengeluarkan seruan-seruan karena mereka merasa sangat heran melihat kera Kuean mempertahankan diri. Memang, mereka itu biasanya tidak mengandalkan kecepatan tubuh untuk mengelak dari serangan dan biasanya ketika diserang, mereka akan menggunakan golok di tangan kiri untuk menangkis dan mencoba memutuskan camruk lawan, sedangkan camruk sendiri harus segera dikerjakan untuk mengirim serangan balasan. Jadi ilmu camruk mereka itu pada hakikatnya didasarkan atas kecepatan membalas serangan lawan serta ketepatan menangkis dengan golok. Gerakan Kuean yang cepat itu membuat mereka terheran-heran. Akan tetapi ketika pemuda itu menyerang terus bertubi-tubi hingga camruknya menyambar-nyambar sambil memperdengarkan suara keras mengurung seluruh tubuh Kuean, dan betapa Kuean lalu mempergunakan ginkangnya berkelebat ke sana kemari di antara sinar dan ujung cambuk, semua orang menjadi bengong karena tiba-tiba saja mereka tidak melihat lagi tubuh Kuean dan hanya melihat bayangannya saja berkelebatan. Bahkan kakek tua itu pun tiada habisnya mengeluarkan seruan memuji. Tiba-tiba pemuda tanggung itu menghentikan serangannya. Dengan muka merah karena penasaran dan marah, ia bicara dengan suara keras kepada Kuean yang juga berdiri tenang. Kakek itu lantas berkata dari tempat duduknya, dia merasa penasaran karena kau tidak menggunakan keleberkanding yang biasa. Kau mempergunakan keleberkelahi terhadap musuh, sedangkan permainan ini sama sekali bukan berkelahi, namun hanya mengadu kepandayan. Sekarang kau pilih, hendak berkelahi mengadu jiwa atau hendak bertanding mengadu kepandayan? Kalau hendak bertanding, kau harus membalas dengan kera yang sama dan menyerang dengan cambukmu. Kuean terkejut. Tanpa sengaja ia telah melukai perasaan pemuda tanggung itu, maka ia pun cepat-cepat berkata, Baiklah, aku akan membalas dengan serangan cambuk. Aku akan merampas cambuk dari tangannya. Ketika kakek itu memberitahukan hal ini kepada pemuda itu, dia lalu tersenyum senang dan mulai menyerang lagi. Kini Kuean tidak mau mempergunakan ginkangnya lagi, dan ketika cambuk lawan menyambar, dia pun lalu menggerakkan cambuk di tangannya dan menggerakkan tenaga luakangnya hingga cambuknya kemudian membelit cambuk lawan. Ketika dia berseru keras dan membetot, tanpa tertahan lagi pemuda tanggung itu berteriak kaget dan terlepaslah cambuk itu dari tangannya. Nah, aku menang, karena cambuknya telah dapat kurampas kata Kuean kepada kakek itu yang duduk sambil memandang kera tadi dengan metel terbelalak heran. Semua orang, termasuk pemuda tanggung itu, merasa heran sekali. Bagaimana cambuk dapat dipakai untuk merampas senjata sedemikian mudahnya? Akan tetapi, pemuda itu melangkah maju lantas kembali mengeluarkan kata-kata keras dengan muka penasaran. Sesudah dia habis berkata-kata, terdengar semua orang yang duduk mengelilingi mereka itu tertawa bergelak. Ada apa lagi tanya Kuean kepada kakek yang menjadi juru bahasa itu? Kakek itu tersenyum geli mendengar kata-kata anak muda tadi. Ia bilang bahwa laki-laki tanpa kumis memang seperti seorang perempuan yang berhati lemah. Dia menganggap kau tidak tahan melihat darah seperti seorang perempuan, dan karena kau tak berkumis, maka tentu saja kau berhati curang dan tadi membergunakan ilmu sihir yang jahat untuk mengalahkannya. Ia tidak merasa kalah karena selain cambuknya masih belum terputus oleh golokmu, dia pun tidak mendapat satupun luka dari cambukmu. Dia menantangmu bertanding secara laki-laki, jangan seperti seorang perempuan. Merahlah muka Kuean mendengar ini. Ia lalu melempar cambuk yang dirampasnya itu kepada pemuda tadi, dan setelah berseru keras, ia mulai menyerang dengan cambuknya yang disabekan ke arah pinggang pemuda itu. Pemuda itu berseru gembira dan mengangkat golok, dengan membabat keras dan cepat sekali dengan niat memutuskan cambuk Kuean yang berarti bahwa ia akan mendapat kemenangan. Kuean terkejut juga melihat gerakan golok itu, oleh karena ternyata ketika menangkis pemuda tanggung itu memergunakan gerakan silat golok bidadari memalang pintu. Ia maklum bahwa sabetan golok itu berbahaya sekali bagi keselamatan cambuknya, maka ia menggerakan tangannya hingga cambuk memutar kembali lalu menyerampang kedua kaki pemuda itu dengan gerakan cepat. Ia menyangka bahwa pemuda itu tentu tidak memiliki ilmu ginkang sehingga lemah pada pergerakan kaki dan kegesitannya. Akan tetapi ia keceleh karena dengan cepat, pemuda itu melompat ke atas dan dari atas cambuknya segera menyambar ke arah kepala Kuean. Kembali Kuean terkejut. Gerakan melompat tadi adalah gerakan ilmu silat bernama ikan melompati ombak. Maka dia tidak berlaku sungkan-sungkan lagi dan menerjang dengan cambuknya yang diputar cepat sekali mengurung tubuh pemuda itu. Pemuda tanggung itu nampak makin gembira dan melawan dengan hebat, dan ternyata bagi Kuean bahwa ilmu kepandayan bermain cambuk dari pemuda ini benar-benar lihai. Sekarang para penonton bersorak dengan girang sekali karena mereka kini menyaksikan pertandingan main cambuk yang benar-benar hebat dan ramai. Bahkan kakek tadi sudah mengeluarkan sebuah huncwe, pipa tembakau, yang pendek, lalu mengepulkan asap dari huncwenya dan dia duduk menonton dengan asiknya seakan-akan yang sedang berlangsung di depannya adalah pertunjukan yang amat indah menarik. Betapapun pandai permainan cambuk anak muda itu, namun ia bukanlah lawan Kuean yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi. Untuk menangkis tiap sabetan lawan, Kuean tidak perlu menggunakan goloknya, karena cambuknya sudah cukup digunakan untuk menangkis. Sedangkan tiap kali pemuda itu menyabet cambuknya, dengan mengerahkan luekangnya, Kuean dapat membuat cambuknya menjadi lemas, licin dan kuat hingga pada waktu beradu dengan metu golok, cambuknya hanya terpental saja dan tidak dapat diputuskan. Ia mulai mengirim cambukan dan mula-mula ia hanya mencambuk punggung pemuda itu saja. Bukan main herannya semua penonton ketika melihat betapa setiap kali Kuean mengayun cambuk, selalu ujung cambuknya mengenai punggung lawannya. Juga pemuda tanggung itu merasa heran dan penasaran karena tidak dia sangka sama sekali bahwa pemuda asing tanpa kumis ini ternyata adalah seorang jago cambuk yang luar biasa. Dia adalah seorang jago yang nomor satu di antara para pemuda dan telah lama dikagumi, tak nyana bahwa sekarang dia menjadi korban cambuk seorang pemuda tanpa kumis dan sama sekali tak dapat membalas. Maka ia menjadi marah dan penasaran sekali, lalu menyerang terus dengan dekat walaupun bajunya pada bagian tunggungnya telah robek semua oleh ujung cambuk Kuean. Memang Kuean tidak bermaksud melukai pemuda itu sehingga tiap kali cambuknya mengenai sasaran, dia selalu menyimpan tenaga dan tidak membuat kulit lawan menjadi terluka, hanya merobek-robek bajunya saja. Tadinya Kuean bermaksud agar supaya pemuda itu menginsyafi kelemahannya dan suka mengaku kalah. Akan tetapi sesudah melihat betapa pemuda itu bahkan mendesak makin dekat, maka dia menjadi penasaran juga. Ia mulai menambah tenaga pada ujung cambuknya sehingga pecahlah kulit punggung pemuda itu terkena ujung cambuk. Darah mengalir membasai bajunya yang sudah sobek. Alangkah heran hati Kuean ketika tiba-tiba semua orang bersorak melihat darah itu, seakan-akan menyaksikan peristiwa yang sangat mengembirakan dan yang menambah keindahan pada pertandingan itu. Kuean mengirim beberapa kali cambukan lagi yang membuat kulit punggung lawannya penuh dengan darah karena kulit itu terpukul pecah. Sungguhpun Kuean tak bermaksud melukainya terlalu dalam, akan tetapi seharusnya cambukan-cambukan itu cukup menyakitkan. Akan tetapi anehnya, pemuda itu bukannya menyerah, bahkan menjadi makin dekat dan menyerang semakin hebat. Kuean menjadi kewalahan juga. Melihat dari sikap pemuda ini dan sorak-sorakan para penonton yang menjadi gembira, dia maklum bahwa pemuda tanggung yang gagah ini tentu mengambil keputusan hendak melawan sampai darahnya habis atau sampai tidak kuat lagi, sedangkan para penonton semakin merasa gembira saja. Ketika ia mengeling dan memandang ke arah kakek tua tadi, ternyata bahwa kakek itu pun sedang menonton sambil mengepul-ngepulkan asap huncuenya, seolah-olah dia menikmati pemandangan yang menyenangkan hati. Maka Kuean lalu mendapat akal. Ia mulai mengeluarkan ilmu silat yang berdasarkan ilmu silat warisan He Moko. Tubuhnya berkelebat dan melompat ke atas dan bergerak mengelilingi pemuda itu yang menjadi pening dan kabur matanya. Tiba-tiba, tanpa terlihat orang lain, Kuean mengulurkan jari tangan dan dengan tepat sekali menotok jalan darah Tian Huhiat sehingga pemuda itu roboh dengan lemas tanpa dapat bergerak lagi.